Hai guys, welcome back to my channel lagi, oke di video kali ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya dapetin dreamball yang banyak secara mudah dan cepat Hmm, kalian pasti penasaran gimana caranya kan? Kalau kalian penasaran, tetep pantengin terus channel ini dan tonton juga video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak kalian inginkan dan gue inginkan juga lah ya Oke, kalian langsung aja simak video ini sampai selesai Oke, untuk tips pertama, cara mendapatkan dreamball secara mudah dan cepat adalah Menyelesaikan story mode yang ada di Kapten Tsubasa Dream Team ini Nah, setiap kalian menyelesaikan satu stage story mode ini untuk pertama kalinya lah ya Maka kalian akan mendapatkan satu dreamball secara gratis guys Dan kalian juga akan mendapatkan satu dreamball lagi ketika kalian menonton jalan cerita story mode ini untuk pertama kalinya juga guys Oke, langsung aja kita lanjut ke tips yang kedua Oke, untuk tips kedua disini adalah menyelesaikan challenge mission Nah, biasanya challenge mission ini hadiahnya atau rewardnya itu beragam guys Jadi, rewardnya itu gak cuma dreamball aja Tapi disini juga ada tiket SSR Durantid Lalu ada gold, lalu ada dreamball juga dan lain-lain ya Pastinya banyak ya dan beragam juga lah ya Pastinya kalian bisa mendapatkan reward-reward yang sudah saya sebutkan tadi Dengan syarat kalian harus menyelesaikan setiap misi yang telah ditentukan di challenge mission ini Jadi, tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung selesaikan jika kalian belum pernah menyelesaikan challenge mission ini guys Oke, langsung aja kita lanjut ke tips yang ketiga Oke, untuk tips ketiga disini adalah Menyelesaikan misi harian dan misi mingguan yang ada di Kapten Tsubasa Dream Team ini Nah, buat kalian yang berhasil menyelesaikan misi harian ini secara tuntas Maka kalian akan mendapatkan 2 dreamball secara gratis guys Jadi, sama aja kita per hari dikasih 2 dreamball secara gratis sama si klub lah ya Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan dreamball gratisan per hari ini lah ya Ya, jadi tiap ada event harian ini kalian harus secepatnya menyelesaikan lah ya Karena kita sama aja menabung untuk perharinya Untuk kedepannya juga lah ya Dan selain misi harian, disini pun juga masih ada misi mingguan Nah, buat kalian yang menyelesaikan misi mingguan ini secara tuntas Maka kalian akan mendapatkan 5 dreamball secara gratis guys Jadi, sama aja kita per minggu dikasih 19 dreamball gratis sama si klub ya guys Nah, 19 dreamball itu ya Kalau kita total sama kita menyelesaikan secara tuntas Atau kita menyelesaikan terus misi harian dan misi mingguan lah ya Ya, misi mingguannya sekali Lalu ada misi hariannya itu 7 hari ya Jadi, di total itu seminggu kita dapat 19 dreamball guys Ya, kurang baik gimana ya si klub Tinggal kalian aja mau farming apa kagak lah ya Ya, semua itu tergantung kalian sendiri guys Jadi, saran gue disini kalian harus rajin-rajin farming buat kedepannya lah ya Oke, langsung aja kita menuju ke tips yang keempat Nah, untuk tips yang keempat disini adalah Menonton iklan yang ada di Captain Tsubasa Dream Team ini Nah, biasanya untuk menonton iklan ini Kalian bisa menonton iklan dimana saja lah ya guys Kalian bisa menonton iklan ketika kalian itu ingin gacha Atau ingin menambah stamina Ya, per hari itu intinya kita bisa menonton iklan lah ya guys Ya, setiap menonton iklan tadi Kita juga bisa mendapatkan reward berupa dreamball Itu pun kalau kita hoki Tetapi, ya, tau sedih lah ya Ini juga ada faktor hokinya juga guys Jadi, semua itu tergantung ke hokian juga lah ya Nah, kalian bisa mendapatkan dreamball dari hasil menonton iklan ini Maksimal sehari 3 dreamball saja guys Nah, ada juga tambahan disini guys Yaitu, kalian bisa mendapatkan 1 dreamball lagi secara gratis Dengan cara pertama-tama kalian masuk aja ke shop Lalu kalian masuk ke pack Nah, setelah kalian masuk ke pack Kalian clap aja yang namanya free pack ini guys Ya, yang paling atas lah ya Kalian claim aja Nah, ini per hari itu ada guys Jadi, kalian per hari itu jangan lupa untuk nge-claim free pack-nya ini guys Karena tiap hari itu free pack-nya pasti dreamball lah ya Biasanya 1 dreamball dan reward apa ya Reward yang lain-lain ya Kartu buat nge-kombin atau nge-evolusi lah ya Jadi, kalian jangan lupa untuk mengambil reward yang satu inilah ya Karena lumayan banget 1 dreamball per hari lah ya Oke, jangan lupa untuk diambil lah ya Oke, kita next yang kelima Nah, untuk tips yang kelima disini adalah Menyelesaikan misi untuk yang pertama kalinya Jadi, kalian disini bisa menyelesaikan sebuah misi Misalnya event Lalu ada raid dan yang lainnya Kalian bisa lihat disini lah ya Kalian selesaikan saja misi yang belum pernah kalian lewati Maka, nanti ketika kalian berhasil melewati misi tersebut Ya, permisinya lah ya Kalian bisa melewati permisinya itu Kalian pun akan mendapatkan 1 dreamball secara gratis guys Jadi, sama aja kalian tuh setiap melewati 1 misi yang belum pernah kalian lewati Maka, setelah kalian berhasil melewati 1 misi tadi Kalian pun akan mendapatkan 1 dreamball secara gratis guys Jadi, sama aja 1 misi, 1 dreamball guys Ya, jadi jangan lupa untuk diselesaikan lah ya Biar dreamball kalian tuh bisa makin banyak dan makin umpuk Ya, intinya rajin-rajin farming aja lah ya Oke, langsung aja kita lanjut ke tips yang ke-6 Nah, untuk tips yang ke-6 disini adalah Bermain mode online atau PVP lah ya Nah, untuk cara mendapatkan dreamballnya itu seperti apa atau gimana Ya, kalian tinggal memenangkan mode online ini aja guys Nah, jadi setiap kalian memenangkan mode online ini Maka, kalian akan mendapatkan 1 dreamball secara gratis guys Nah, maksimal tuh sehari 7 kali lah ya Nah, ketika kalian sudah berhasil mendapatkan 7 dreamball Maka, kalian harus menunggu 24 jam lagi untuk pemulihan dreamball yang sudah kalian dapatkan Jadi, pemulihannya itu 24 jam 1 dreamball guys Selama 7 kali ya maksimal Jadi, kalau kalian ingin menunggu 7 kali total atau ingin mendapatkan 7 kali sekaligus Setelah kalian mendapatkan 7 dreamball tadi Kalian harus menunggu seminggu lagi baru kalian menangin lagi matchnya lah ya guys Jadi, perminggunya itu dapat 7 dreamball guys Setiap kalian memenangkan mode online tadi Lalu, disini jika kalian naik peringkat atau naik ranknya di mode PvP ini Maka, kalian pun akan mendapatkan reward atau hadiah yang biasanya itu berisi dreamball dan karakter juga lah ya Nah, biasanya itu kalau naik peringkat Kalian akan mendapatkan karakter guys Jadi, kalau kalian itu cuma naik ranknya Misalnya bronze 1 lalu bronze 2 itu Kalian akan mendapatkan dreamball guys Tapi, kalau kalian itu ganti ranknya atau naik ranknya Biasanya kan ganti logo lah ya Misalnya bronze ke silver Nah, seperti itu baru kalian mendapatkan karakter lah ya biasanya Nah, setiap kalian reset season pun Kalian pun akan mendapatkan reward berupa dreamball dan lainnya juga lah ya pastinya Tapi, kebanyakan itu dreamball lah ya Kalau tidak salah itu kalian akan mendapatkan dreamball sesuai dengan peringkat terakhir yang kalian capai di mode PvP ini lah ya Jadi, di mode online ini bisa disimpulkan kalau hadiahnya banyak berisi dreamball lah ya Ya, jadi kalian harus rajin-rajin farming disini lah ya Tapi, ingat juga lah ya CP kalian harus diperhatikan juga dan tim kalian juga lah ya Karena di online mode ini musuhnya sudah susah-susah lah ya Ya, jadi kalian siapkan aja tim kalian dan bentuk tim kalian itu yang kuat dan sekuat mungkin guys Oke, kita langsung lanjut aja ke tips yang ketujuh atau tips yang terakhir Oke, untuk tips yang terakhir disini memang sangat ampuh untuk mendapatkan dreamball lah ya Nah, kalian penasaran apa tipsnya? Nah, tipsnya adalah kalian mau beli dreamball dengan cara top up Nah, kalian bisa top up atau mau beli paket dreamball sesuai yang kalian butuhkan guys Ya, jadi disini buat kalian yang males farming atau kalian tuh males kerja keras di game ini ya Kalian bisa top up aja guys Ya, tetapi top up itu pun masih menggunakan sebuah kerja keras yaitu budget guys Jadi, kalau nggak ada budget atau nggak ada mana atau nggak ada uang ya Kalian nggak bisa top up guys Ya, jadi sama aja ada dreamball ada uang guys Ya, seperti itu ya Ya, intinya kalian rajin-rajin farming aja dengan tips yang udah gue berikan tadi Ya, biasanya klub pun akan memberikan dreamball gratis yang nilainya itu cukup banyak Biasanya itu 50-150 secara gratis guys Nah, biasanya klub akan memberikan dreamball gratis kepada seluruh playernya Ketika ada perayaan hari besar atau anniversary apa ya dan lain-lain seperti itu ya Intinya ketika ada hari-hari besar atau hari-hari penting Yang berhubungan dengan negara ataupun gamenya ataupun apa dan lain-lain lah ya Dan sekian dulu video kali ini Semoga aja tips tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan saya juga disini See you next time and bye-bye Sub indo by broth3rmax